Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di gedung Akademik Sentar Uwin Raden Fatah, Kota Palembang Dimana tengah digelarnya kegiatan Wisuda Sarjanah yang ke-76, Sabtu 27 Maret 2021 Dengan mengangkat tema peluang dan tantangan, Sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berikut liputannya Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana Uwin Raden Fatah, Kota Palembang Yang ke-76 dilaksanakan di gedung Akademik Sentar Uwin Raden Fatah, Kota Palembang Wisuda kali ini dihadiri oleh Rektor, Ketua Senat, dan Dekan Setiap Fakultas Uwin Raden Fatah, Palembang Jumlah Wisudawan dan Wisudawati tahun ini adalah 781 orang Dalam Wisuda Sarjana ini, turut diberikan kata sambutan dan selamat oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Khomas melalui media virtual Pada Sabtu 27 Maret 2021 Namun, karena keadaan masih dalam masa pandemi Maka pada saat pelantikan, Wisudawan dan Wisudawati diwakili perfakultasnya Dan selebihnya mengikuti prosesi pelantikan melalui media virtual Zoom Dari total 781 Wisudawan Sarjana Uwin Raden Fatah, Kota Palembang Yang ke-76 ini terdiri dari 8 lulusan program Pasca Sarjana 122 lulusan Fakultas Syariah dan Hukum 377 lulusan Fakultas Terbiah dan Keguruan 20 lulusan Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam 42 lulusan Fakultas Adap dan Humaniora 74 lulusan Fakultas Da'wah dan Komunikasi 61 lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 28 lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 26 lulusan Fakultas Sains dan Teknologi Dan 23 lulusan Fakultas Psikologi Menurut Rektor Uwin Raden Fatah, Palembang Ibu Profesor Dr. Nyayu Hodija SAGMA Beliau berharap Wisudawan dan Wisudawati tahun ini Tak hanya cukup berpuas hati mengandalkan ilmu pengetahuan Tetapi beliau berharap agar mereka berusaha terus Dan mengikuti perkembangan zaman Dimana di era industri ini Mereka harus mengejar teknologi informasi dan komunikasi Karena kemajuan informasi itu sesuatu yang imperatif Dan tak mungkin dihindari Dan yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan teknologi tersebut Untuk mencapai tujuan kita Ya, artinya kalau tadi sudah saya sampaikan Bahwa harapan saya Wisudawan-Wisudawati setelah tamat ini Artinya tidak cukup dengan Hanya mengandalkan keilmuan yang diperoleh Tetapi terus mengembangkan Berusaha belajar terus Kemudian juga mengikuti perkembangan zaman Saat ini kan di era industri 4.0 Tentu mereka harus mengejar bagaimana bisa juga menguasai teknologi Teknologi informasi dan komunikasi Karena bagaimanapun ini Kemajuan teknologi itu sesuatu yang imperatif Sesuatu yang tidak mungkin kita hindari Yang bisa kita lakukan adalah Bagaimana memanfaatkan atau menggunakan teknologi itu Untuk mencapai tujuan kita Kemudian salah satu mahasiswa lulusan terbaik Dengan IPK 4.0 Rani Setiawati SPD Dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasa Ibtida Ia Turut menyampaikan bahwasannya ia merasa senang dan bangga Karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia Ia turut berpesan kepada mahasiswa lain Agar tetap semangat dan tidak menunda-nunda skripsi Sementara itu wisuda sarjana tahun ini Berjalan dengan lancar dan hikmat Dari awal hingga penghujung acara Meskipun melalui media virtual zoom Satu demi satu acara berhasil dilalui dengan baik Dan diiringi dengan rasa haru dan bangga Para wisudawan dan wisudawati yang lulus tahun ini Sekian liputan dari kami Saya Fatima Tuzahra dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!